Intro Hai hai Beb, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Tante Yona dan The Bontot Family Nah sekarang Tante Yona udah ada di Indonesia Dan sekarang lagi sama The Bontot Family alias adek Tante Yona Keluarga adek Tante Yona yang paling bungsu Jadi kita sekarang lagi mau on the way kulineran Makan bakmi legendaris dari keluarga Tante Yona Jadi kita udah memasuki 4 generasi ya? 4 generasi So penasaran kayak gimana dan kenapa sampai kita suka banget So enjoy, stay tuned Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi ini salah satu hidden gem juga ya Namanya Gang Tafib di daerah Jakarta Barat Nah ini bener-bener super enak banget nih Kita lagi on the way menuju sana udah mau sampai Ini tadi patokannya Nanti Yona liatin di video ada masjid Nah itu posisinya di sana Mbak Minya yang kelihatan itu warna biru ya Nih, nih sudah sampai Gang Tafib Mbak Mita Fib Kita udah sampai dan mau pesen Mbak Minya ya Kita liat-liat Tafib Cik ini dari tahun berapa sih? Tahun 60an Tahun 60an? Ya Jadi di keluarga aku berarti udah 4 generasi yang langganan di sini ya? Tuh, hidden gem Nih, liat nih Enak banget Dan ini halal ya Cik? Iya halal Ini halal nih Jadi boleh main ke sini Ini langganan Tante Yona ya Jadi setiap pulang ke Jakarta Pasti wajib banget mampir ke sini Super enak banget Ini apa? Tongcai ya? Tongcai Jadi kalau Tongcai asin ya Ini enak Tangsetnya juga jualan Ntar kita cobain Jadi sejarah Mbak Mie ini ya Si hidden gem ini Sebelum di rumah gini tuh Kita sebutnya amigos Agak minggir ke God sendiri Eh sedikit ya kan Nah jadi Berarti sejak tahun 60 Berarti memang udah berkembang sukses ya Sekarang ada di rumah Jadi buka di depan rumahnya Jadi masih di area yang sama ya Itu di area Gang Tafib Ini namanya Gang Tafib kan? Iya, Tafib 1 Tafib 1 So Yang di daerah-daerah Jakarta Barat Boleh main ke sini Dan bisa dicobain Kenapa di keluarga Tandiona Sampai 4 generasi Dari jaman Oma Sampai ke cucu Sekarang ini Pada suka banget di sini Jadi kita yang makan di sini itu Langganan tuh udah mulai dari Oma Terus Mami Maminya Tandiona Juga semua Kakak berada dari Mami Keluarga Mami Terus Pokoknya semua disampai Keponakan Tandiona ini Jadi 4 generasi Kesini semua Dan Encinya masih sama Mukanya awet muda Apalagi dari tahun umur Eh tahun 60 loh Udah jualan loh Luar biasa Tahun 60 berarti 60 berarti udah 44 tahun ya Ya jualannya Hah Maksim 60 lah Bukan Kan bukanya Tahun 6 Bukan Bukanya kan tahun 60 nih Jualannya Jualannya kan Berarti udah 44 tahun Wow Dan Endul banget pokoknya Wajib banget coba yang pangsit ya Pangsitnya enak banget loh Pangsit kuahnya enak banget Jadi Jadi per porsi Kalau yang ukuran standar Itu 25 Kalau jumbo Jumbo 38 Jumbo 38 Endulita deh Nah ini jadi kayak gini Ini ya Tuh Ini Bami Tafib Ini patokannya Ini ada baso sapi juga Baso sapi Bihun Kwecao Siomai Tapi yang juara sih Bami nya ya Keren enak banget nih Ini Keluarga The Bontot Family My sister My brother Dan anak-anaknya Yang cakep banget nih Nih Waduh Nah jadi disini ada 3 kursi ya 3 meja 3 meja Nah Nah ini Kecinya lagi Mulai nyiapin pesenan kita Kita mesen Satu jumbo Tiga biasa Plus Satu porsi Isi 10 Si pangsit nih Wah Super endul Ini sambil nyiapin Si cantik Dede selet Dede selet Dede selet Dede selet Udah gak sabar ya Mau makan Bami ya Suka Mantap 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 gimana Kasih jempol Mantap Jadi Caroline Olin Makan duluan Mbak Mie Ini Ini anak kecil pun suka Ya Dan ini makan Sebelum makan Berdoa dulu Selamat makan Enak 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 Pinter Jadi kalau Olin ini suka Masak makanan apa Berarti itu Approved Enak Dia suka banget Mbak Mie ini Selalu habis Polisi segede gini habis Setengahnya ini habis Kita mau makan dan sebelumnya ya Kita cobain dulu Ini kita aduk aja dulu Jadi dapat sayur ini Sawi Ini sawi Terus ayamnya nih Ayam Kalau tong chai itu asin ya Jadi boleh pakai Boleh enggak Bikin tambah asin Kalau tong chai Ini Ini kita aduk ya Jadi kita sebelum Kasih Apa Kasih cabai Kita makan dulu Original ya Daun bawang ada Ada Cik Cik Mau dong Ini Enak Enak Jadi Bami nya itu Beda ya Dan dapat kuah Kuah Super endul Dan sekarang kita Pacik Nah sambalnya ini Sambalnya ini ada dua versi Boleh minta yang sambal kentalnya Jadi kalau yang udah langganan disini Ngerti Misalnya pas awal beli Dibilang aja Minta langsung diadukin Bisa langsung diadukin dengan Yang sambal kental atau enggak Nah kalau Tante Yona Nah kalau Tante Yona Yang gini aja Kalau yang apa Kalau yang Tante Yona Tante-tante Yona gitu ya Itu pada suka Yang kental Jadi tambah pedas lagi Endul Jadi dia agak asem-asem gitu Tetapi membuat Membuat apa namanya Jadi enak Nah ini daun bawang Bisa minta request Tambahin Request Ini udah dikasih sambalnya Tinggal diaduk lagi Wow Ini semua udah mulai Menikmati nih Dan kita lagi nunggu Si pangsit Nah ini pangsitnya Mesen seporsi Sepuluh isinya ya Ini pangsitnya Bener-bener Super endul banget Dan Jadi dia sistemnya Enggak Apa namanya Enggak nyetok-nyetok gitu Jadi kalau Setiap hari Baru bikin ya Tia Nih ini Ini fresh selalu ya Nah Tante Yona Selalu order tuh Pakai pangsit Sepuluh gini Tinggal kita share gitu kan Kita makan Bisa Cip Endul banget Jadi adik Tante Yona Istrinya waktu hamil pun Udah ngidam disini Emang segitu endulnya Ini bener-bener Ini enak banget Tentu banget Tipe kecil Hmm 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 Ini udah bisa Makan segitu ya Yang kita ya Tidak 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 Bener-bener Satu Tidak Tidak Belum Andul Tidak Ini nambah lagi Ini porsinya tadi jumbo Sekarang nambah lagi satu porsi Enak banget ya Mantap Nih, Olin juga Nggak mau kalah nih, makannya pinter banget nih Olin nambah pangsit Ini Olin pangsit Tambah juga enak Ini mamanya juga Makan sambil gendong Adik dedek Shelynn, tuh Wow, nih Endulita Ngedi-edi senyum Si cantik dedek Shelynn, tuh Wow Mantap Mantap Tep-tep-tep Tuh, sincinya tetap kece ya Umur udah 70-an ya? 6 Ih, dasyat, umurnya udah 76 kayak mama Eva Hebat loh, muka tetap cakep loh Akibat makan bakmi mulu Tuh, wow Udah, si Ani Olin pinter tuh makannya Wow, pinter cece Suka ya? Mau bantu atau sendiri? Ini basah Wow Pinter Pokoknya makanan kalau anak kecil suka tuh berarti evok Geri yang dulu dia Ini udah gak usah diracik macem-macem Ini isi dagingnya Pangsep Gede Udah bapak bulat Udah bisa merendet dong Udah Udah merantah, udah yang lambatan Giginya nunggu ya? Udah Giginya cakep banget ya Tuh Umur 70 masih, ini fit loh, bagus ya Cakep loh Terus, cucu-cucunya ganteng banget kayak artis Korea cakep Sekarang gak kerja Jadi gak kesih, biasanya bantuin ya? Iya, waktu bantuin, ronda-ronda ceria bantuin Nah, nanti kita masukin di Youtube Tante Yona di Romania Iya Wuuu Endun Mantap Cucunya yang ganteng itu kerja di IT Sambah-sambah gak? Ya ketemu kamu orang, gak lama lah, masuk kerja Kalian cabainya Ini lagi Beli ini Mak Stay tune, habisnya Tante Yona ajak lagi-lagi Ikutin keseruan Tante Yona hari ini Udah mau habis Nunggu Udah mau habis Udah mau habis Udah mau habis Udah mau habis Udah bisa selamat menikmati 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 ini selamat menikmati 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 kulineran nanti kita lunch makan disini nah ini laptop jadi ini antara ITC kuningan dan hambas nyaman oke ini mau cari hp ini samsung ini semua area samsung ini semua samsung ini samsungnya samsung store samsung service di ambasador ya ini galaxy ai is here ini semua pasukan semua digendong kita lagi nyari handphone abis ini lanjut lagi kita akan makan siang jadi hari ini menghabiskan bersama keluarga The Bontos The Bontos Family ini masing-masing dengan bawaannya kita bawa diri aja ya lanjut sampai ketemu nah ini adalah nah ini adalah langganan Tante Onan nih waktu kulit kerja ya koite Tanyaki jadi mesen langsung dimasak nih terus disini street foodnya ini daerah ambasador ya nah ini lihat nih banyak pilihan makan makanan indonesia ini cemilan nih keluarga The Bontos keluarga The Bontos lagi beli cemilan nih itu mau kayak gini nih cece cingcau cingcau ini tiga duh ini enak banget cobain semua deh masing-masing tau isi boleh ya ini all in juga mau nih boleh nih cobain gorengannya combro cingcau nih lihat nih enak-enak nih itu ada getuk nih asalnya sekotelo apa ini onde-onde 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 mau satu-satu coba ini berapa onde-onde agak gede aja maksudnya kita cobain deh itu satu lagi boleh tuh aku mau combroknya mau combrok kakak mau combrok tiga terus apa yang itu yang manis ya kakak mau enggak manis satu ini ini otak satu nih ini satu itu apa tuh yang ada santun tuh nono depannya ha mau deh kue bugis ya papa mau apa-apa papa oke udah itu aja ini jadi kayak gini yang sampingnya kelepon tuh yang ada santan santan ya kue bugis jadi satu lagi kue bugis ini berapaan mas harganya kayak kue bugis berapa 7 ribu semua 7 ribu ini 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 berapa nih tau isi 8 ribu 8 ribu jadi ini antara 7 dan 8 ribu ya ini total berapa 124 ribu 124 ribu oke bayi total 124 ribu ini karena kita tadi udah makan nah sekarang kita nyemil-nyemil sambil duduk dulu di food court saya duduk di mana aja di food court ini nah ini tadi beli di situ ini koite panyaki jadi dia masak langsung di sini ya langganan tantiona tadi kita udah makan jadi nanti makan lagi next setelah nyemil-nyemil duduk dulu di sini sekarang lagi nunggu kita mau santai-santai dulu sambil ngemil yang tadi kita beli cendol dan cemilan gorengan kita udah dateng wow ini yummy super yummy nih JJ suka nih minuman ini suka edhi 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 nah ini goreng aja dibuka dek nih kita yang digoyang digoyang yang nih digoyang-goyang dulu ini kita lihat dek buka ada apa aja kita lihat yang kita beli jadi ini semua ya 128 ribu nih ini gorengannya lumayan premium ya kalau di mall ya jadi harganya 7 ribu dan 8 ribuan kalau biasa kita di street food gitu kan sekitar 3 ribu ya 3 ribuan ya ini tau isinya kayaknya endul ini bugis ya bugis terus ini ada combro terus ada itu apa tuh onde-onde kesukaan olin nih olin ambil nih olin onde-ondenya mau onde-onde onde-onde waaau dede masih bobo dede ini onde-onde yummy suka olin ini apa combro ini combro ini hiko ini mamiolin combro ini tau isi ntar aku mau ini endul ini dalemnya kayak gini nih endul ya pedes gitu ya endul ya combro itu dalemnya oncom pedes ini kita cobain minuman dulu ya ini ini sama ade Tandera si bungsu endul ya endul banget ya emang asli sih ini berapaan berapaan ini lupa ya pokoknya total 128 gitu asli enak tau isi kayaknya laris banget ya dia ya samet paling enak ya bukan banyak ini ha paling laris combro nya ini aja ditombron ini apalan ini namanya minum gula jawa gula jawa enak banget apa ini gula jawa ini gula jawa eh ini bentuk apa bintang bintang ini apa ini tapi combro combro pedes coba dikakak emang mau liat gitu enak enak siap alin siap mantap mantap olin next kita coba combro jadi combro itu dari oncom dalamnya kasih cabai kendul banget nah ini kita belinya di yang jual gorengan di combro berarti dia memang fokus di combro nya ya dia coba liatin gelasnya tuh kulitannya di combro di combro cendol nya ini cincau ain Pedas, manisnya pas ya Jelas yang kita akan coba adalah kue bugis Coba tolong bukain bugis Ini pakai santem ya Dalamnya itu ada kayak kelapa ya Kayak kelepon gitu Kayak kelapa sama Nah ini makannya agak rizun nih Kita coba ya sekarang kue bugis Jadi ini kelapa yang dimanisin Yang lagi gula jawa gitu Terus ini adalah yang putih santan Sejauh ini sih oke Sejauh ini bagus semua enak semua ya Enak ya Minuman oke Gorengan oke Kalau menurut harga sih Mungkin agak pricey Ya agak pricey ya Karena memang ini di mall kan Nah Karena kalau biasanya kuliner Apa street food Street food gitu Harganya itu sekitar gorengan tuh Rp3.000 Nah ini harganya dua kali lipat ya Rp7.000 Kalau untuk tahu Isinya tadi Rp8.000 Oke nanti kita coba Kulineran berikutnya So stay tuned Ini ada buat drinks Coffee Makanan banyak Pokoknya disini area Disini lantai berapa empat ya Pokoknya di arah Yang paling tinggi Food district ya Ini Ini Kayak gini Tuh Ini makanan semua lantai ini Pokoknya dia Lantai ini Makanan semua Pilihannya banyak Food districtnya panjang ya Nih Ini jelajah Indonesia Jelajah kopi Indonesia Nih Tuh Kopi beragam Ini kopi-kopi Tuh Ada kopi Bali Kintamani Jawa Ciwide Luar Lintong Macem-macem Nah itu prosesnya Lagi dibikin Mbaknya Tuh Ini itu Ini proses apa namanya Mbak Alah Vietnam Ini dari kopi apa Kopinya pakai kopi Rama Sinta Special Dari Oh dari Rama Sinta Jawa ya Iya Oh Jadi disini punya Specialitynya ya Rama Sinta namanya Ini kayak gini Kopi Vietnam Jadi boleh datang di Food districtnya Mall Ambasador Lantai Lantai 4 Lantai 4 Oke Mbak Ini kayak gini Kita bisa lanjut lagi Nah ini Lihat nih Ini jadi Mall Ambasador Jadi dia nyambung ke Mall ITC Kuningan Jadi disini Mau nyari Makanan Mau cari Laptop Alat elektronik Semua-semua ada disini Nih Tuh Ini food district Masih Ini macem-macem Pilihan Tuh Banyak banget Susun Bok Bermi Drink Corner Makanan Batak Karo Tuh Pinan Tuh Pilih Pokoknya selama ada di Indonesia Kita akan puas-puasin Makanan Semua makanan Indonesia Tuh Ini Roti Serikaya Ajung Ini ada di Mall Ambasador Ini Harga cuma Rp 5.000an aja ya Tuh Eh Rp 4.000 Nih Pilihannya nih Jadi ini yang bedain Ininya aja ya Yang bedain Cuma model ini ya Kalau ini dari apa nih Ijo Ijo dari apa nih Pandan Tuh Tuh Lihat nih Jadi ini Lihat Dolita Nah ini Nggak mahal Mahal banget loh Rp 4.000 doang loh Nah ini juga ada Apa namanya Es tebu tuh Es tebu Ini es tebu Ini tebu ya Kayak gini Oke Sekarang juga Ini di area Kulineran juga Di jembatan Berbagai pilihan Ada nasi gudeg Nah ini kita Tanti mana mau menuju ke Menado Tuh Ini Menado langganan kita Yang mana ya Pedang Pempek Tuh Ini Cemacen Sotomi Sotobogor Tuh Nah ini adalah Langganan kita Yang Rumah Esa Genang Tino Or Nih ini adalah Langganan kita Halo Long time not see Nih kita pilih ya Menu-menu disini Endul Endul Masakan menadonya Endul banget Langganan Tante Ona Ini Di jembatan ya Jembatannya Itu isi kuningan ya Lantai berapa mas Nih Lantai 4 Nih lihat nih Pilihannya macem-macem Pecinta masakan menado Disini Taste-nya Authentic Wow Kita udah selesai Kegiatan seru-seruan Hari ini Bersama The Bontos Family Kita udah Explore ke ITC Kuliner ITC Kemudian Kelanjut ke Ambas Karena mereka memang Connecting So Yang penasaran Tadi gimana Tante Ona Jangan lupa diikutin Sampai akhir Dan buat bebas semua Selalu stay tune Di video berikutnya Ikutin keseruatan Tante Ona Selama ada di Indonesia And don't forget to Like Subscribe And share Sampai jumpa Dadah God bless Bye 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 selamat menikmati